Minangka tarekah bikin ngerojong program pemerintah Jawa Barat leba nyiptakan Hafidz Anunyong Colang setelah di sekolah di kota Bandung dari atas program ngapalkan Al-Quran bikin siswa sali lamang se-sekolah etah program mojuk hulkan Hafidz diberap bisa ngawakan keimanan serta ketakwaan siswa leba nuluhikan atikan karena hambalan anuluhi luhur Minangka tarekah bikin ngerojong program pemerintah Provinsi Jawa Barat leba mojuk hulkan Hafidz Quran di Saban Sakola salah saji sakola di kota Bandung naratas program ngapalkan Al-Quran bikin siswana salilah mangsa sakola di Paju ngeliwatan program Al-Quran camp sakumna siswa di etah sakola diperdih ngapalkan Al-Quran salilah mangsa sakola turtadi pentes hapalanana minangka bahan menten anubaka ngarojong kalulusan siswa etap program hafalan Quran teh ditarata selian tipikan ngawakan ketakwaan jeng keimanan siswa logesangkan sakumna siswa salilah wasna maca ayat suci Al-Quran dina kahirupan sapopoena utamana nalika mangsa rumaja tepika sawawa anubaka nuluikan atikanana kanahambalan anuluhi luhur untuk seluruh siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 judulnya Al-Quran camp jadi memang khusus fokus pembelajaran mengenai hafalan surat-surat dalam masyarakat dan juga bagaimana mencintai Al-Quran sebagai gandasan hidup yang membawa setiap hari yang sukai setiap hari menjadi sebuah bentuk ekstremnya kecintaan pada umum sudah hafal 2 jenis sekarang lagi 2 jenis 2 jenis nah cara pembaca Al-Quran sendiri disini seperti apa nanti pembacaan dulu terus itu terus itu terus itu terus itu terus itu terus itu kerajaan juga ulang jaringan kebacaan akhirnya nambah bisok dari awal bisok udah berapa ada apa-berapa jenis sih ada 3 jenis jenis berapa jenis 30 12 menit sampai jenis 20 etap program hafalan Al-Quran teh dipiharap bisa natale paken keimanan sarta ketakuan siswa turta bisa jadi panaratas program pamarentah Provinsi Jawa Barat lebah nyiptaken hafiz Quran di Nahambalan Sakola Yuwana Kurniawan Bandung TV